Sindiran cerdas Hotman Paris Ungkap kegagalan rumah tanggap Parhat Abbas hingga rebutan rumah dengan mantan istri Sudah bukan rahasia kalau Parhat Abbas dan Hotman Paris kerap saling sindir di media sosial namun tanggapan warganit bertolak belakang menanggapi menggahan keduanya bila Parhat Abbas kerap mendapatkan komentar negatif dari warganit Hotman Paris justru mendapat banyak tanggapan positif tapi bila sebelumnya Parhat Abbas yang doyan menyindir kali ini giliran Hotman Paris yang menyindir Parhat Abbas hal itu lantaran posisi dan kondisi Parhat Abbas yang semakin terjepit sebagaimana dalam unggahan Instagram Hotman Paris baru-baru ini Hotman Paris menyindir Parhat yang diketahui mengalami kawin cerai dan sempat rebutan rumah dengan mantan istrinya yakni Nia Daniyati apa yang terjadi kalau ternyata aku kawin cerai ku rayu dia dan ku cerai ku gugat janda-jandaku rumah yang dulu kami pelukan aku tidak tahu dimana anak-anakku apakah aku kuat kalau ini semua terjadi karirku mandek cuma hidup pas-pasan ah aku cuma melamun sindir Hotman Paris Hutapea meski Hotman Paris tak menyebut nama namun warganit yakin apa yang ditulisnya untuk menyindir Parhat Abbas warganit pun terhibur dengan sindiran Hotman dan ikut-ikutan meledek si Parha wah ha 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 cuma melamun ternyata tapi sefah itu memang kenyataan hidupnya kata pojok suara hat hat apa masih gak malu tuh minder lah sama orang yang karirnya sukses dan keluarganya lengkap nah situ bisa apa pujar Julia Francisca emang bah tuh bang si Abbas mah suruh pulang juga gak mau malu bas lawan abang mah timpal emi diandri itulah guys lalu bagaimana menurut kalian guys terkait hal ini jangan lupa like, komen, tentunya subscribe terima kasih telah menonton sub indo by broth3rmax